Melalui Kepala Bidang Pembina SD Dinas Pendidikan Kota Palu, IABIDI kembali menegaskan bahwa semua sekolah tidak dibenarkan memungut biaya sepeserpun dari para siswa maupun orang tua Termasuk penghutan pengurusan ijasa dan paspoto Semua biaya pengurusan tersebut dijelaskan IABIDI ditanggung melalui dana BOS yang besarannya Rp15.000 per satu ijasa Sekolah-sekolah yang terbukti melakukan penghutan liar juga disebut bisa dikenakan sanksi, termasuk para oknum Penagasan Dinas Pendidikan Kota Palu ini sendiri menyusul adanya laporan beberapa orang tua siswa sekolah dasar di Kota Palu tentang adanya penghutan pengurusan ijasa Pihak Dinas Pendidikan juga menyayangkan jika hal tersebut benar-benar terjadi Sebab dinilai dapat merusak nilai pendidikan yang seharusnya bebas dari praktik-praktik nakal Untuk jasa pendidikan ijasa per lembarnya Rp15.000 Untuk paspoto per lembarnya Rp3.000 Baik itu ukuran 2x3 maupun 3x4 maupun 4x6 Jadi sekali lagi bukan dari orang tua murid tapi dari dana BOS Tapi kalau ada yang jalankan sudah Pak di sekolah bagaimana sudah? Pasti kami kategor, ya kan? Sudah bisa Wirasnya tidak dibenarkan sekolah luka penghutan dengan orang tua Tidak dibenarkan apapun alasannya Ya kan apapun alasannya Termasuk umpamanya kemarin yang kadadar Darmawan Dadar TV Pak Alu Masalahnya kadang-kadang karena anaknya ini tinggal Tidak